Jika mau akrab, bermakrab, cekat berat, duduk semuanya akrab. Dua mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak menjelang siang. Kali ini kita bisa berkumpul bersama untuk latihan tahapan suci. Insya Allah kita nanti belajar tentang jurus-jurus praktis tanpa alat. Yang bisa kalian praktekan di rumah. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. Jangan sampai kendor semangatnya. Jadi kita nanti mulai dari pemanasan dulu anak-anak. Nanti pak mula segerakan semisat-semisat saja ya. Nanti kalau kalian menggerakan di rumah nanti yang sempurna itu dihitung 1 sampai 10. Kita mulai latihan kali ini. Pertama, kita letakkan badan dulu. Lalu, kita letakkan badan dulu. Lalu, kita letakkan ke atas. 10 kali juga. Kiri, ke kanan. 10 kali. Kiri 10 kali. Tolekkan. 10 kali dihitung 1 kali. Kiri 10 kali. Tarik tangannya. Nah, ini 10 kali. Habis itu bawah. Putar jempol. Kanan sudah. Kiri juga sama nanti. Nah, tarik. Bawah. Putar jempol. Semuanya dihitung 10 kali. Tarik tangan kanan ke kiri. Sampai sakit. Kiri juga sama. Tangan kanan tarik ke belakang. Untuk. Balas kiri. Cukup. Jinjit. Tangan ke atas. Hitung 10 kali. Habis itu. Bawah. Belakang. Sudah. Samping kanan. Samping gini. Belakang kanan. Belakang kiri. Cukup. Kudu-kudu tengah. Jangan dilutup. Kudu-kudu tengah. 10 kali ya itu kan. Liukan ke kanan. Dihitung 10 kali. Liukan ke kiri. Dihitung 10 kali. Tangan. Dorong ke depan. Sudah. Belakang. Bawah. Sudah. Atas. Tangannya dibalik. Sudah. Baru pemanasan kaki. Ales. 10 kali. Puter. 10 kali. Tangkan. Kiri taruh. Puter. 10 kali. Tarik. Cukup. Ganti. Gini. Sama. Terus. Puter. Puter lagi. Cukup. Tarik. Kalau sudah. Gantinya semuanya lurus. Jangan ke atas. Cukup. Miring. Kanan bawah. Kiri bawah. Hokus. Baikkan atas. Perang tangan. Biasa itu pemanasan. Pemanasan bisa lari-lari. Angkat pahal. Ya. Terus. Koncak. Koncak depan. Belakang. Terus. Lentat kanan. Pencet kiri. Pencet kanan. Pencet kiri. Nah. Seperti itu. Dilakukan. 10 hitungan. Terus. Silang kaki. 10 hitungan. 10 hitungan. Habis itu. Kaki maju ke depan. Kiri maju. Kemudian. Setelah. Semuanya dihitung sampai 10 kali. Setelah itu. Pemanasan sudah. Tari. Semuanya dilakukan. Gerakan tadi. Sekitar 15. Sampai 13 menit. Ya. Hitungannya. 10. Nah. Setelah itu. Baru kita mulai latihan jurus. Baik. Semua gerak. Cara pengatur nafas. Kalau masih. Tersengang-tenang. Ambil nafas. Teruskan. Dilapas. Teruskan. Dilapas. Teruskan. Baik. Kita latihan. Pukulan. Tendangan. Tendangan. Pukulan. Tendangan. Tendangan. Pukulan ke atas. Kanan. Dan tendangan kanan. Habis itu. Sabit. Kiri. Pukulan kanan. Tendangan. Tendangan ikan terbang menjelang parang pasat. Kanan. Terus. Sabit. Kiri. Gantok. Ya. Sikamol. Sikamol. Masang. Pukul kanan. Tendangan. Terus. Sabit kiri. Hush. Ya. Tuh. Pukul kanan. Tendangan kanan. Sabit kiri. Tuh. Nah. Bisa bolak balik. Pukul kiri. Pukul kiri. Tendangan depan kiri. Sabit di kanan. Nah. Itu nanti kalian lakukan sambil berjalan. Tendangan. 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 Seperti itu. Nah. Setelah tangan. Baru kiri. Kiri. Tend commercial. Tend control. Tendcore. kira-kira berjalan seperti itu tadi sampai di halaman kalian maju bolak-balik setelah itu latihan sabit maju kanan kiri sabit baliknya sama jadi mundurnya tendang dulu baru mundur tendang dulu baru mundur tendang dulu baru mundur nah itu pembelajaran kita siapa orang-orang pembelajaran kita anak-anak nanti kalau sudah eh bisa berikutnya kita latihan jurusnya berikutnya yaitu tendangan T ataupun dengan eh hari mau membuka jalan pasang nah seperti ini silang T nah seperti itu ya maju maju tendang itu sampai sana balik ke sini juga berikutnya kiri jadi itu silang warga kalau sudah bisa maju berikutnya latihan mundur mundur coba ini gimana mundur mundur itu angkat dulu benar di balik taruh contoh nah seperti itu ke kanan ini sekarang yang kiri yang penting jurus itu jangan sampai berhenti saja maksudnya tidak sampai diulang-ulang kemahiran tendangan dengan pukulan semuanya perlu dilatih terus-menerus jangan sampai bosan jangan sampai eh mas kalau malas bosan Hai untuk menjadi tendangan untuk memiliki tendangannya bagus untuk bisa mem menguasai tendangan nah itu tidak mungkin kalau dengan cara yang malas-malasan jadi semuanya tergantung kalian sendiri untuk bisa mengembangkan eh tendangan-tendangan ataupun pukulan-pukulan kalian kalau sudah bisa mahir nanti bisa kita mengikuti kejuaraan atau pun berlombaan seperti itu anak-anak dari bangkulis kurang menungguhnya mohon maaf dan mohon berdoa berdoa selesai berdoa selesai berdoa selesai nah itu anak-anak rangkaian latihan yang bisa kalian lakukan di rumah kalau bisa lebih maksimal lagi sebelum latihan setelah pemanasan kalian lari biar pembakaran kalori itu lebih maksimal lagi kalau kalian badannya sudah berkeringat banyak Insya Allah badannya sudah siap untuk latihan jadi pemanasan itu fungsinya menyiapkan otot ya otot dan telan kalau belum siap belum keringatan itu nanti gerakan kalian pasti tidak maksimal ataupun masih kalian lakukan dengan malas-malasan kalau kalian sudah berkeringat gerakan apa saja sedikit-sedikit berkembang akan menjadi maksimal ataupun sempurna semoga semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih